Ada yang pernah nanya, Honji gimana sih cara kamu belajar, kenapa bisa cepet, kenapa bisa oke, kenapa bisa jago, kenapa bisa menghasilkan bel, duit Hari ini aku bakal kasih tau gimana sih cara seorang Honji Milagro mempelajari sesuatu, menguasai sesuatu dengan cepat dan hasil yang memuaskan Honji Milagro Brain FIOS Dulu waktu TK aku ngerasa nggak pintar, tapi ternyata waktu itu tiba-tiba dateng piala-piala gitu Terus kita ngeliat gitu, siapa, siapa, piala apaan, loh kok ada namaku disitu sebagai apa, murid paling berprestasi Aku nggak ngerasa aku pintar, tapi tiba-tiba dapet begitu langsung aku digotong sama teman-teman gue Ketika waktu ESD aku ngerasa bahwa aku nggak pintar, karena aku ngerasa kok teman-teman gue udah pintar, teman-teman gue udah gampang ngerjain tugas ulangan dan lain-lain Dan ternyata ketika ada tes, orang terpintar di sekolahku itu punya tes IQ sejumlah Angkanya 142 dan ternyata nilaiku waktu itu 140 Not bad kalau buat aku sih, beda sama Einstein atau Kindaiji, Kindaiji 180 gila Pada waktu SMP aku tidak memiliki skill apapun Akhirnya aku belajar yang namanya sepak bola Waktu itu aku jadi keeper, dan ketika jadi keeper Dalam waktu singkat, aku ikut sekolah sepak bola Dan aku jadi keeper terbaik di angkatanku Aku jadi keeper utama, menggantikan keeper 2 atau 3 keeper sebelumku Dan ikut turnamen juara 2 Bangga, yes Dengan badanku yang sangat amat kecil, pendek Ketika bolanya melambung tinggi, aku nggak nyampe Ya, cukup bangga, for sure, why not Ketika SMA, aku mencoba hal baru, yaitu yang dinamakan dengan basket Aku sempet banget gila yang namanya basket Sangat amat menggilai basket Aku belum pernah belajar ngedribble bola Belajar, bentar, langsung jadi yang terbaik di satu sekolah Jadi kapten, and I'm the best Karena itulah, ada satu cewek yang doyan sama aku Kita pacaran selama bertahun-tahun dari SMA Wow, luar biasa Halo, peset Kuliah, karena aku tidak menemukan teman basket lagi Akhirnya aku belajar yang namanya Sulap Waktu itu the magic The magic lagi sih, salah ngomong Apa? The master The master satu Itu booming banget tuh Sulap dimana waktu itu di Jogja rame banget Sulap bla 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 Dalam waktu singkat, orang banyak mengenalku sebagai pesulap Boom Pada tahun 2015 Aku belajar yang namanya Biola Aha Ya, ini dia Waktu itu aku beli biola, bukan ini Seharga 600 ribu waktu itu Waktu aku beli, aku tanya sama yang jual Mas, ketika belajar biola Harus ada gurunya gak sih? Harus ada yang ngajarin gak sih? Harus ikut les gak sih? Oh iya mas Karena kalau enggak bakal susah banget Kayaknya gak bakal bisa Hmm Kita buktikan Dalam waktu seminggu Aku bisa mainin lagu Pirates of Caribbean Original soundtracknya yang Something like that Hmm Cukup cepat Next Aku belajar yang namanya Kamera Fotografi Dulu ketika aku pertama beli kamera Harga 4,5 juta Itu aku beneran belum pernah nyentuh yang namanya DSLR Aku gak tau gimana setting dan lain-lainnya Aku sama sekali NOL Pengetahuannya tentang fotografi Tapi akhirnya aku belajar Dalam waktu singkat Boom Aku bisa menghasilkan foto-foto yang banyak Waktu itu Orang ngerasa Wow Honji Gimana cara bikin foto seperti ini Wow Honji Kamu pake photoshop ya Wow Honji Ajarin aku dong Aku udah bertahun-tahun jadi fotografer Tapi Gak bisa bikin foto kayak kamu Dan sempet juga Waktu aku baru belajar sebulan Dua bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Atau berapa bulan Ada fotografer yang udah 10 tahun Nantangin aku Honji Aik kita duel Bikin foto kayak gini Dulu aku pernah posting kayak gitu Di Twitter Dan beberapa orang bilang Honji kamu udah menang Ketika kamu baru belajar berapa bulan Ditantangin fotografer Selama 10 Fotografer yang udah 10 tahun Megang kamera You already win Habis itu aku belajar yang namanya Videografi Belajar videografi juga cepet Belajar Pake aplikasi Adobe Premiere Pro Edit video Cara ngambil video La 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 Akhirnya Boom Nama aku juga cepet Dikenal orang sebagai Videografer Jadi nama aku tuh macam-macam Ada dari pesulap Videografer Fotografer Nah Gimana sih caranya Kok bisa seperti itu Apakah aku genius banget Enggak Apakah aku alien Karena kepala aku segede ini Enggak juga Aku hanya melakukan hal-hal Yang akan aku jelasin Sekarang Yang pertama Ketika aku memilih Untuk belajar something Aku akan Belajar Mati-matian Dari Berbagai Sumber Kecuali orang Aku jarang Banget Belajar Dari orang lain Karena aku ngerasa bahwa Ketika diajarin orang lain Kayak misalnya Ini kamera gini-gini Nih ji Gini-gini 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 Enggak mudeng Begonya keluar Aku belajar sendirian Dari YouTube Dari artikel Dari Google That's it Kumpulin materi banyak Download 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 Abis itu Belajar Tiap hari Selama Ber Jam Bukan cuma belajar doang Tapi beneran praktek Praktek Tiap hari Jadi waktu aku belajar kamera Misalnya Siang sampai sore Aku belajar yang namanya Teorinya lah Nonton video Baca dan lain-lain Abis itu Aku belajar Kameranya Motret Cekrek 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 Every Fucking Day Selama Berbulan-bulan Bahkan aku waktu itu Belajar tiap hari itu Sampai setahun Ya hampir setahun Aku Aku gak lupa Sekitar Sepuluh Sembilan Lapan Sembilan Sepuluh Bulan lah Itu masih tiap hari loh Beneran yang tiap hari Nah kalau kamu lihat disini Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Nanti Buku Videografi Eh Fotografi semuanya Sekitar Sepuluh Lima Buku Kalau gak salah ya Sekitar itu Itu belum dari video-video Bergiga-giga di Laptop aku Berikutnya aku juga Modal banyak Ketika belajar Something Kayak misalnya Kamera Awal aku beli Empat setengah juta Selisih Sebulan Aku beli kamera Ini Harganya 17 juta Belum lighting-lighting Macem-macem Flash and everythingnya Totalku Kalau Misalnya Semua Dihitung Masalah Fotografi dan Videografi Mungkin sekitar 50 jutaan Sudah aku keluarin Dan Yes For sure Itu jumlah yang gede Kalau buat aku Untuk belajar something Karena aku udah belajar Aku udah Aku udah ngeluarin duit banyak Aku harus belajar Mati-matian Kalau aku cuma Belajar Pakai kamera Yang mungkin Harganya 500 ribu Ada gak sih Ya mungkin ada Atau minjem Mungkin aku gak bisa Kayak gitu Belajarnya gak bakal Mempeng Kalau bahasa jawa Yang bakal yang ngotot Karena aku tidak merasa Memiliki Karena aku tidak merasa Aku udah Keluar banyak Untuk ini So aku harus bisa Aku harus bisa Menguasainya Aku harus jago Aku harus bisa menghasilkan Uang dari situ Jadi sebenarnya Simple aja Intinya adalah Kamu belajar Terus Terus Niat 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 Terus 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 Kalau ketemu Tembok Jangan langsung menyerah Coba kamu cari tali Kamu cari tangga Kamu minta tolong Orang yang diseberang Tembok Untuk nolongin kamu Kalau beneran Sampai gak ada juga Yang bisa Untuk melewati tembok itu Kamu hancurin temboknya Tapi kalau beneran Juga gak bisa Hancur temboknya Yaudah Ada saatnya Kamu Menyerah Karena memang Tidak semuanya Bisa dipelajari Oleh Kamu Ataupun Aku juga Oh ya Menyerah Jangan tunggu sampai 20 tahun Akhirnya kamu menyerah Itu kelamaan Bos Oke kasih Tenggat waktu Jadi itu adalah caranya Honji belajar Menguasai sesuatu Tapi masih ada satu hal lagi Itu namanya branding Tapi aku gak bakal kasih tau disini Mungkin Gak bakal kusuh tau di Youtube juga Enak aja gratisan mulu Selamat belajar Selamat niat Selamat menjadi Gila Ketika belajar Honji Milagro Cabut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati